Ketika kebutuhan perumahan berbanding terbalik dengan ketersediaan lahan, rumah menjadi kebutuhan pokok yang sulit untuk dipenuhi. Dan menjadi semakin sulit ketika rumah memiliki nilai ekonomis yang semakin tinggi. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang hidup di perkotaan, memiliki rumah sendiri sudah bukan lagi prioritas. Di antaranya bahkan sudah mengabaikan standar kelayakan huni rumah yang ditempatinya. Baik, kita masih menghadapi backlog perumahan 7,6 juta untuk pehunian, sedangkan 13,4 juta untuk pemilikan rumah. Ini hal yang sangat urgent kita pikirkan ke depan, di mana kebutuhan perumahan tiap tahun masih meningkat. Karena sepada intinya adalah perumahan itu pemerintah hanya bisa hadir kurang lebih 20% untuk secara anggaran, sementara yang 30% dengan subsidi. Dan 50% dari kebutuhan perumahan ini adalah kita mengharapkan peran serta aktif dari para swasta dan masyarakat sendiri. Sekretariat Direkturat Jenderal Penyediaan Perumahan sebagai salah satu komponen pada Direkturat Jenderal Penyediaan Perumahan memberikan dukungan penyediaan SDM yang kompeten, penganggaran dan administrasi keuangan di dalam pelaksanaan tugas-tugas Direkturat Jenderal, melaksanakan manajemen aset, SESDTN juga melaksanakan berbagai kegiatan komunikasi publik sebagai upaya untuk mengkomunikasikan berbagai kebijakan dan strategi serta output yang telah dihasilkan oleh Direkturat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Terdapat tiga aspek penting di dalam pembangunan perumahan, yaitu perencanaan, pembiayaan, dan pengaturan. Ketiga aspek ini saling berkaitan satu sama lainnya. Di dalam proses perencanaan yang baik, itu harus dapat memastikan bahwa pembangunan perumahan yang dihasilkan itu harus bisa bermanfaat bagi masyarakat. Di daerah perkotaan, untuk mempunyai rumah yang layak dan yang layak kuni, tentunya hampir mustahil bisa dimiliki oleh semua orang, terutama oleh masyarakat berperansilan rendah. Untuk itu, kami Direkturat Rumah Susun selalu berupaya meningkatkan pelayanan untuk menyediakan rumah susun yang layak kuni, aman, sehat, kuat, dan berkualitas. Direkturat Rumah Khusus adalah bahagian dari Direkturat Jenderal Penyediaan Perumahan yang mendukung program Satu Juta Rumah. Yang dimaksud dengan rumah khusus adalah rumah yang dibuat untuk keputusan khusus. Apa itu keputusan khusus? Adalah untuk bagi masyarakat perbatasan, pulau-pulau terluar dan terpencil, nelayan, terkena dampak akibat program nasional seperti kita bangun ada di Kuningan, masyarakat miskin, dan juga kita bangun untuk pekerja industri dan pariwisata. Direkturat Jenderal Penyediaan Perumahan terus mengembangkan model-model penyediaan perumahan secara swadaya dan juga melakukan berbagai kemitraan bersama berbagai stakeholder. Program BSPS ini juga mendukung untuk peningkatan kualitas rumah tidak layak kuni bagi masyarakat-masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil, dan terluar. Direkturat ini mempunyai dua aspek utama dalam tugas dan fungsinya. Yang pertama adalah melaksanakan penyusunan regulasi bidang rumah umum dan komersial. Yang kedua adalah melaksanakan fasilitasi terhadap bantuan rumah umum. Dan pada akhirnya masyarakat berpenghasilan rendah akan dapat memiliki rumah yang layak kuni, terjangkau, dan berkualitas.